hai oke semua balik lagi sama gua Wisnu nah jadi di video kali ini gua punya konflik genc impact baru lagi ya cuy yang namanya tuh konflik anti-like VIP ke-1 ya dan sebenernya gua punya beberapa versi lainnya ya dari konflik ini cuy ya cuman karena disini gua bakal uploadnya berurutan jadi disini gua melalui dari yang pertama ya oke jadi konflik ini tuh ya berfungsi buat mengatasi lag dan juga patah-patah saat kalian bermain genc impact cuy ya cuman ya bedanya dari kemarin tuh ya itu versi yang memungkinkan di pastainya ya yang kemarin masih lag buat support ke konflik ini cuy ya jadi buat kalian yang kemarin masih like coba-coba konflik di channel ini ya ya kali aja konflik itu work buat tips kalian gitu ya cuy so disini gua bakal mulai langsung ke tutorial cara pasangnya ya jadi simak terus video ini oke jangan sampai skip cuy nah jadi setelah kalian menunload konfliknya ya dari link deskripsi kalian masuk ke jr shipper ya lalu kalian cari tempat dimana kalian menyimpan file konfliknya cuy nah disini ada konflik anti-like VIP ke-1 ya nah disini kalian extract disini ya nah seperti ini jadi ada tiga file ya yang harus kalian extract eh bukan extract sih mas gue tuh salin aja ya disini buat jaga-jaga oke disini untuk file folder ya folder folder konflik disini kalian salin lalu pindahkan ke Android data nah disini kalian cari komihoyo ya disini lalu klik file klik Unity lokal nah untuk file ini ya file folder masih gua folder konflik kalian salin atau pastikan aja disini cuy ya nah seperti ini selesai lalu selanjutnya ada juga file lainnya ya untuk file render aja juga grafik ya cuy jadi biar mengubah proses rendering di Genshin page kalian cuy ya oke nah disini untuk file lainnya ada konflik nhyxml ya disini oh ya karena disini lokasi file nya sama ya buat konflik sama hardware model konflik ya kalian tinggal pilih aja keduanya disini bersamaan ya lalu kalian salin disini oke jadi biar biar nggak bolak-bolak ya cuy kalian klik Android data yuk kalian cari komihoyo lagi ya seperti tadi nah ini dia klik file nah kalian bisa langsung pastikan disini cuy ya di dalam folder files di mihoyo ya disini lo kalian pastikan disini ya nah kalau kalian muncul perimakan kayak gini ya kalian tinggal ganti aja atau timpa ya cuy oke selesai ya nah itu dia untuk pemasangan konflik vip antilag ke satu ya cuy so buat kalian yang suka video ini kita bisa like comment dan subscribe juga channel aja cuy biar gak ketinggalan update-update video tabernya cuy ya jadi buat kalian yang masih gak lo kalian bisa request di kolom komentar cuy ya buat dps nya karena nanti gua bakal sesuaikan konfliknya sebisa gua cuy oke mungkin sampai sini aja buat video kali ini gua wisnugrha see you in next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati